salam teman-teman para pemirsa kita akan melanjutkan tutorial kita cara membuat brosur untuk sekolah menengah pertama atau SMP tampilannya seperti ini teman-teman silahkan nanti yang mau filenya kita akan share bantu subscribe dan tinggalkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke langkah pertama notif saja teman-teman nanti yang akan kita bagikan adalah file-nya yaitu .ai ya itu kompatibel dengan CorelDRAW nanti teman-teman cara menggunakannya tinggal di import saja dan linknya ada di deskripsi kita langsung saja pada tutorialnya di sini kita gunakan dulu dengan ukuran 4 dengan satuan cm setelah itu silahkan klik dua kali pada retangle tool seperti ini kita buat dulu margin margin untuk desain dan untuk ketulisan ya kita buat dua step saja Oke kita break dulu teman-teman disini untuk ukurannya bisa disesuaikan juga nanti teman-teman tergantung dari kebutuhan aja ya kita break yang ini kita and group ya jadi dua kali setelah di di break dan di ungroup menggunakan tadi ya dari hasil dari kontur yang ini selanjutnya bagian belakang kita pilih warna putih dan bagian yang kedua kita beli warna abu saja sedikit ya yang depannya kita gunakan guideline dari objek manajer kita tinggal tarik saja bagiannya ini Oke kita hilangkan dulu untuk sementara dan semuanya kita hilang ke masih saya untuk file-nya kita hilangkan untuk outline-nya Oke selanjutnya teman-teman sekarang kita akan mulai buat layout-nya ya Hai pertama kita akan membuat layout dengan kotak saja seperti ini Oke ini kita buat tiga ya kita akan gunakan warna ungu disini hilangkan dulu outline-nya seperti itu lalu kita gunakan interaktif tool ya di bagian kiri bagian bawah kita drag ke bawah ya seperti itu yang ini kita pilih lebih gelap ya teman-teman kalau ingin lebih gelap lagi ini bisa di drag saja kita coba eh di bagiannya ini klik dua kali lalu turunkan untuk warnanya Oke seperti itu Oke selanjutnya teman-teman kita hilangkan dulu outline-nya kita drag ke bawah ya sambil menekan sip ya lalu di klik kanan seperti itu lakukan kembali dengan menggunakan tombol control-d ya Nah sekarang tinggal kita rapikan saja tekan tombol c lalu disini ada distribusi ya di-align distribusi vertikal ini belum pas untuk ukurannya jadi tinggal diukurkan saja Oke seperti itu kalau lebih teman-teman jadi bentuk seperti ini selanjutnya kita grup dulu ya kita simpan ke bagian atas tekan T terus tekan L Oke setelah itu teman-teman nanti untuk besarannya bisa disesuaikan saja tergantung dari kontennya klik kanan ungroup all yang ini kita duplikat Ctrl C Ctrl P ya kita drag dulu ke bagian sebelah kiri kita turunkan Ctrl breakdown seperti ini lalu kita beri warna orange bagian dua yang ini teman-teman kita bisa di duplikat klik kanan saja disini Ctrl G lalu pilih R Oke seperti itu ini maksudnya untuk bagian deskripsi maaf maksud saya untuk rata kanan ya Oke sekarang ini layoutnya sudah beres sederhana sekali ya teman-teman selanjutnya kita perlihatkan untuk kotlin yang kita buat maksud saya untuk kotlin yang dari guide ya kita tanda tulisnya kita kurangi dan kita masukkan deskripsinya kita lanjutkan untuk memasukkan modelnya selanjutnya teman-teman disini saya sudah siapkan ini modelnya dari seragam.wopi.co.id ya jadi teman-teman yang mau membuat seragam berkualitas bisa langsung hubungi website seragam.wopi.id atau di searching saja di Google seragam.wopi seperti itu setelah itu yang ini kita turunkan ctrl breakdown seperti ini beberapa kali sampai berada di belakang kalau susah kita bisa naikkan yang dua yang ini ya dengan ctrl home seperti itu Oke kita geser ke sebelah kanan disesuaikan saja dan selanjutnya kita masukkan deskripsi ya teman-teman teman-teman disini saya sudah siapkan seperti biasa untuk deskripsi karena dalam hal ini deskripsi itu tinggal menggunakan text tool dan icon icon sendiri teman-teman ini tinggal di input saja ya atau tinggal di drag saja ke bagian brosurnya jadi mudah ya teman-teman tinggal dimasuk-masukkan saja Oke kita rapihkan dulu sebelumnya kita gunakan kontrol home seperti itu lalu kita drag ke bagian kiri ya mohon maaf sebelumnya bukan admin tak mau menjelaskan dalam pembuatan deskripsinya tapi memang hal membuat deskripsi itu bisa dikatakan sederhana tinggal menggunakan text tool saja lalu dituliskan selanjutnya untuk icon juga sama tinggal di inputkan saja disini saya ikonnya mengambil dari kit aset ya jadi teman-teman untuk banyak sih untuk icon bisa masuk di plat icon dipripik juga banyak icon icon tentang edukasi nanti bisa disesuaikan saja hanya perlu diketahui bahwa untuk deskripsi atau konten yang ada di di dalam brosur sendiri teman-teman bisa disesuaikan ya di sini saya coba absen saja satu persatu untuk icon apa saja yang biasanya saya lakukan atau dimasukkan dalam brosur terbatu pertama ada program unggulan ya di sini program program sekolah saya masukkan dalam bentuk icon seperti itu ada program sekolah pintar atau program ramah sekolah atau program unggulan-unggulan yang lain biasanya kalau SMK itu ada teaching factory dan ada juga unit produksi kalau SMP admin belum tahu terus ada tulisan PPDB ya untuk nama sekolahnya selanjutnya ada daftar disini ada kalimat persuasib ya ini hanya contoh saja kalau ada nama yang sama SMP1 Indonesia mungkin itu kebetulan ya secara tidak sengaja selanjutnya ada program unggulan dalam deskripsinya ini juga sama nanti tinggal disesuaikan lalu ada bias program biasiswa dan gelombang pendaftaran Oke sepertinya teman-teman itu dulu Oh ini di bawah ya untuk marginnya jangan sampai melewati ke garis atau guide yang sudah kita tentukan sebelumnya Oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini sederhana sekali singkat sekali mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton mohon maaf bagi jika ada kesalahan atau ada gambar yang tertinggal bahkan ada gambar yang tidak sesuai dengan apa yang yang dibagikan terima kasih salam belajar Indonesia channel